Sebelum jawab, sebelum tanya siotikus api, saya mau tanya, bagaimana dengan, saya gak tau tikus apa ya, tikus got kek, tikus apa sih. Ekor-ekornya berapa ekornya? Tahunnya? Ekor-taunnya. Tahunnya berapa? Kalau disebutin pada tahun, bisa raya dong pak. Enggak, ekornya. Enggak, ekornya. Angkanya berapa? Justru dari ekornya kata apaan pak? Enggak, bukan 80-nya, jadi 84-nya gitu loh. Oh, 4? Kalau 4 itu... Ya udah, 84 berarti. Bisa juga 64. 64. Tema kue dong, 54 saya pak. Gimana? Kalau ekor 4 ya, itu unsur kayu. Unsur kayu itu tidak boleh cari sendiri, harus dijodohin. Harus dijodohin. Mungkin banyak menolak dijodohin itu. Yaudah sama yang itu aja yang dijodohin, yang umurnya 84 itu. Saya tahun 84 di umurnya 84 ya. Kenapa enggak bisa cari sendiri? Emang tikus kenapa enggak cukup cerdik untuk bisa mendapatkan rasa sendiri? Kayu. Masa dijodoh-jodohin? Saya kamu kasih tinur bayak. Kalau kayu itu, kan tidak bergerak, tacep di tanah. Berdiri sendirin, berkembang. Jadi harus ada yang siram. Oke. Ada yang kasih ini. Ya kalau dijodohkan, dikenalin kan boleh ya? Boleh. Masa masih cari di mall? Iya. Masa di cafe itu terus nongkrong sendiri ya kan? Sorry gue mamein di cafe. Nggak pernah dimana. Hari-hari gue nongkrong di terminal. Di terminal. Hahaha. Di terminal. Jembat. Ibu kirang banget kamu terminal. Buya-buya. Terus. Terus terus. Jadi harus dijodohin ya? Ya memang dijodohkan juga tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting udah lebih tahu hasil semuanya kan? Daripada meraba-raba ini bener kan? Aduh udah punya suami belum? Aduh punya istri belum? Kan gitu. Oke, oke. Kalau dijodohin minimal kita tahu, oh ini temennya sini. Berarti kalau misal ada apa-apa bisa pegangnya. Kamu jawab. Oh gitu. Kalau dari garis-garis wajah gitu, kelihatan nggak kira-kira? Kelihatan kerutan udah muncul. Apa garis tangan atau garis mani gitu? Kalau lihat dari wajah, hidung kesini. Dia panjang begini. Ini hidung sih, Su. Tahu hidung tinggal sisa segini-segininya? Bukannya bagus ya model-model hidung kayak kalau gitu. Model-model hidung kayak gini. Model-model hidung kayak gini. Kesatu suka makan enak. Eh bener. Itu nggak usah diramali kalau kita tahu orang. Kita sama. Makan bareng nanti. Terus, terus. Kedua bawel. Oh bawel iya. Oh iya, karena hidung model gini Bu. Kenapa dibilang bawa ya? Kenapa ya? Kalau udah ngomel kembang-kepis, kembang-kepis gitu. Nah ketiga, satu lagi. Apa itu? Mungkin terlalu banyak temen. Kalau ini panjang kan banyak temen. Jadi susah milih banyak temen gitu. Oh terlalu banyak yang naksir gitu ya. Saya nggak peka begitu ya. Saya anggap semuanya temen ya. Gak ada masalah lah. Yang penting, yang paling penting, kita semuanya. Jadi tahu nih bahwa ini adalah tahun. Tahun yang baik. Tahun Perubahan. Tahun Perubahan. Tadi itu yah. Mohon maaf yang semua bertanya di sini gak bisa kejawab. Mungkin silahkan hubungi Suyu. Secara langsung aja yah. Suyu ingin menyampaikan apa lagi? Sekali lagi untuk terakhir mungkin di tahun 2019. Tahun 2019 tahun perubahan. terutama yang seumuran saya 60 itu banyak sekali orang-orang yang umurnya sudah sedikit lanjut ya usahanya banyak yang bangkrut dari tahun kemarin, kenapa? mereka terlindas jaman, mereka gaptek mereka tidak ikutin jaman seperti contoh, dia mengharapkan buka toko duduk pelanggan, padahal toko sebelah anak muda online aja laris, jadi ikuti jaman, jaman teknologi harus ikutin, karena 2019 ini sudah perubahan dengan teknologi, dengan kekuatan yang jaman yang maju, ya kita harus maju oke, jadi buat semuanya ini ya, sekali lagi mungkin usianya 60 tahun ke atas 50 lah ya harus terus belajar juga jangan pernah berhenti ya, karena semua teknologi juga semakin canggih, kita harus mengetahui itu, apalagi yang punya usaha dagang misalnya toko dan lain sebagainya juga buat semuanya, mungkin kesimpulannya yang kita bisa ambil hari ini adalah selama kita masih diberikan nafas di dunia, maka disitulah kita harus terus berusaha karena ketika kita sudah mati disitulah artinya usaha tersebut selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati